Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa bendungan digerus air tak kunjung diperbaiki pemerintah. Para petani daerah irigasi Lubuk Bangko, Desa Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya, seluas 150 hektare, terancam alifungsi. Akibat bendungan rusak para digerus oleh air sungai Selagan, ratusan hektare persawahan di daerah irigasi Lubuk Bangko saat ini terbengkalai. Para petani pemilik sawah mulai jenih, sebagian petani sudah beralih fungsi lahan dengan menanam pohon kelapa sawit. Kepala Desa Pondok Baru, Swiss Wandi, menyampaikan, bendungan daerah irigasi Lubuk Bangko yang mengairi lebih kurang 150 hektare sawah, lahan fungsional bendungan ini dibangun tahun 2013 silam, dengan penahanan bendungan yang terbuat dari bronjong diisi dengan bebatuan dan tiang besi. Untuk penahan namun hanya mampu bertahan 4 tahun setelah itu rusak kembali. Lebih kurang 6 tahun terakhir, sawah petani di daerah irigasi Lubuk Bangko tidak berfungsi lagi, sehingga masyarakat mulai beralih fungsi dari lahan sawah menjadi lahan tanaman horticultura, bahkan ada sebagian masyarakat sudah menanam pohon kelapa sawit. Kondisi ini sangat memperhatinkan karena bendungan daerah irigasi Lubuk Bangko ini setiap tahun selalu menjadi skala prioritas dalam usulan desa dan telah disampaikan ke Musren Bangcam dan Musren Bangkap Bukomuko. Mungkin berfungsi 1-4 tahun, tapi setelah itu bisa kita lihat sendiri keadaannya seperti apa, karena ini dulu bendungnya dibangun melalui benung bronjong dikasih tiang pancak. Dan akhirnya bisa kita lihat sendiri, di depan intek ini sudah menumpuk sedimen, dan air dari sungai selagan ini tidak mengalir lagi masuk ke saluran irigasi, sehingga lebih kurang 6 tahun lahan yang diairi dari diri Lubuk Bangko ini tidak dapat berfungsi. Lebih kurang 800 jiwa masyarakat menggantukan hidupnya dari lahan sawah daerah irigasi Lubuk Bangko. Untuk itu, Kepala Desa memohon kepada dinas terkait agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan yang dihadapi petani. Rupi Hardaya, TV Rungkulo melaporkan.